Timnas Kamboja secara perlahan-lahan memiliki target yang sangat jelas yang muaranya di tahun 2030. Misi dan misi ini langsung dipimpin oleh Satoshi Shaito yang merupakan sosok yang sangat memiliki pengalaman baik itu di AFC, FIFA, dan bahkan pernah menjadi marketing di AFC Barcelona. Kayak, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, terima kasih kalian yang sudah menitipkan pertanyaan kepada aku untuk diteruskan ke Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule. Nah, pertanyaan-pertanyaannya banyak banget kalian ajukan dan beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan aku tampung, teman-teman, dan aku tanyakan. Salah duanya, teman-teman, terkait tentunya training center dan yang kedua, yang paling viral sih ini, akhir-akhir ini, teman-teman, bagaimana masa depan dari Pak Iwan Bule di PSSI? Apakah akan bergerak belok ke dunia politik? Seperti yang kita ketahui, teman-teman, di berbagai macam literatur ataupun media, teman-teman, menyebutkan Pak Iwan Bule akan mencalonkan diri sebagai pemimpin di daerah ataupun provinsi tertentu, ya, teman-teman. You know lah, ya, udah banyak banget beritanya beredar di lini masa. Oke, kita bahas di video ini terkait tentang sepak bola Asia Tenggara. Ini ada korelasi dengan Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, teman-teman. Kalau di atas kertas, kita sudah mengetahui bagaimana kualitas sepak bola Vietnam. Nah, kalau kita kutip pernyataan Sintayong, pelatih Timnas Indonesia ketika ditanya oleh media Vietnam, Sintayong katakan bahwa yang memimpin sepak bola di Asia Tenggara ini yaitu Vietnam. Pun halnya kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita melihat sepak bola, Thailand pun memiliki hal yang sama. Progresif, semakin maju ke depan, teman-teman, dan tentunya tidak meninggalkan industri-nya. Oke, nah, tapi ada salah satu negara yang pelan-pelan secara progresif memepet sepak bola Indonesia, bahkan Timnas Indonesia. Bukan hanya Timnas Indonesia, tetapi Timnas Vietnam dan Timnas Thailand diikutnya. Yaitu siapa negara tersebut? Timnas Kamboja, ataupun negara Kamboja, teman-teman. Jadi, Kamboja ini memasuki era baru dalam dunia sepak bolanya yang dipimpin oleh Satoshi Saito. Nah, nama kompetisi yang mereka bangun, teman-teman, CPL. Kamboja Premier League. Nah, Satoshi Saito ini sudah menyiapkan beberapa program untuk meningkatkan kualitas Liga Kamboja. Ini sebagai warning bagi sepak bola kita. Ya, mungkin kita menganggap terlalu nyaman di zona tersebut, sehingga akibat terlalu nyaman di zona tersebut, orang-orang yang berada di belakang kita secara pelan, pelan-pelan akan menyusul kita. Sedangkan kita tidak merubah ataupun melakukan dobrakan sesuatu yang bisa membangkitkan sepak bola itu sendiri. Sebab, federasi, teman-teman, memiliki dua produk. Yang pertama, kompetisi. Yang kedua, timnas. Jadi, baik kompetisinya, insya Allah, baik timnasnya. Nah, secara progresif, Satoshi Saito, yang memimpin Kamboja Premier League, yang memimpin, diberi kebebasan secara sederhana, teman-teman, untuk membangun, mengembangkan sepak bola Kamboja, akan membidik, menargetkan banyak hal, teman-teman. Merajai Asia Tenggara, dan bahkan, ya, paling muaranya lah, teman-teman, lolos piala dunia. Nah, target-target tersebut, nggak secara instan. Target-target tersebut, secara perlahan-lahan, iya, Satoshi Saito bersama jajarannya, teman-teman, timnas Kamboja ada, Keisuke Honda, dan Ryu Hirose, teman-teman, secara pelan-pelan, membentuk timnas Kamboja, dengan baik, ya, mulai dari pembinaan, mulai dari fasilitas, mulai dari pendanaan, mulai dari giji, itu sudah diatur, sudah direncanakan oleh, Satoshi Saito. Nah, nanti, kalian secara, perlahan-lahan, tahu, siapa Satoshi Saito ini. Dan bahkan, ia ada memiliki korelasi, dengan, Barcelona, pada saat, beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita, bicara tentang pertemuan Indonesia, menghadapi Kamboja, cenderung, Indonesia akan memiliki hasil, yang, bombastis, ketika menghadapi Kamboja. Ya, sederhananya, skornya telaklah. Terakhir, pada saat, piala IFF ya, yang di Singapura kemarin, teman-teman, Kamboja menghadapi Indonesia, Indonesia berhasil melumat, Kamboja dengan skor 4-2. Kita bukan bicara, tentang skor. Ya, memang di atas kertas, Kamboja kalah. Tapi, kita bicara dari sisi permainan. Nah, di sini kelihatan, Kamboja, kalau teman-teman menonton, ataupun, kalian bisa menonton replaynya banyak kok, videonya di Youtube. Di situ, Fiat, Kamboja sudah menikmati, permainan sepak bola. Dalam arti, teman-teman, kalau kita bicara tentang ball position, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, seingat aku, Indonesia melakukan, penguasaan bola 32 persen. Walaupun menang. Sedangkan, Kamboja, 68 persen. Artinya, ada, sudah pendekatan yang jelas, yang dimiliki oleh, Kamboja, yang dimana, kita ketahui, teman-teman, timnas-timnas yang ada di Asia Tenggara, secara sisi postur, tidak terlalu mendukung, untuk bermain bola-bola atas. Ya, walaupun pasti ada, beberapa momentum, untuk melakukan permainan bola-bola atas. Nah, hal itu, secara pelan-pelan, tentunya, dilakukan oleh, timnas Kamboja. Nah, ingat, nggak ada yang instan. Hal ini, didukung, didukung, penuh oleh, Federasi Kamboja, dan CEO dari, apa ya, sepak bola Kamboja, yaitu, Satoshi Shaito, yang memang benar-benar, apa ya, yang benar-benar, kompeten, di dalam dunia sepak bola. Di samping itu, memang harus kita akui, teman-teman. Beda Indonesia sama Kamboja, terkait tentang, pressure, tekanan. Kalau kita bicara tentang, Indonesia Kamboja, Indonesia kalah beberapa kali, tekanan terjadi. Tekanan ke siapa? Ke pelatih. Out lah, out, 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 out. Contoh, kayak sekarang, Sintayong sudah mulai, bergema, diminta out. Nah, nanti misalnya masuk lagi pelatih baru, pelatih baru tersebut kalah, out lagi. Nah, putar-putar gitu aja. Nah, hal berbeda, memang di Kamboja, secara kultur, sepak bola Kamboja, secara kultur. Secara kultur, memang nggak, nggak banyak pressure yang didapatkan, oleh Kesuki Honda, ataupun Ryu Hirose. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman, Ryu Hirose dan Honda ini, saling sinergi untuk, membangun sepak bola Kamboja. Saling mendukung lah. Lalu, kalian pasti bertanya, siapa si Satoshi Shaito? CEO dari Kamboja Premier League. Nah, Satoshi Shaito ini, teman-teman, seorang marketing, marketer, kurang lebih, pengucapan seperti itu ya, teman-teman, yang udah makan asam garam, di sepak bola dunia, teman-teman. Pernah sebagai, direktur marketing, apa, Liga Jepang, IFC, Barcelona, dan FIFA. Kemudian, paling terakhir, sebagai proyek leader, cabang sepak bola, di, Olimpiade 2020, yang digelar, tahun 2021 kemarin. Nah, yang luar biasa sih menurut aku ya, di samping, track record yang dimiliki oleh, apa, Satoshi Shaito, yang bombastis, federasi, sepak bola Kamboja ini, kelihatan ingin maju. Kenapa? Dia bisa merayu, Satoshi Shaito ini tadi, sebagai CEO, Kamboja Premier League. Itu sangat luar biasa. Nah, lalu, kenapa banyak orang yang mengatakan, Kamboja, super, apa, Kamboja Premier League ini, akan berprestasi ke depan, karena Satoshi Shaito ini, mempunyai mentor, mempunyai mentor yang bernama, Saburo Kawabuchi. Nah, Saburo Kawabuchi ini, memiliki, ataupun sebagai founder, terbangunnya, Liga Jepang, Jilik, pada tahun, 1992, teman-teman. Perlahan-lahan, Jilik, berkembang, dan pada saat itu juga ya, Jilik, ataupun, Liga Jepang, mengadopsi, sepak bola dari Indonesia, yaitu Galatama. Mereka adopsi beberapa hal, di samping bisnis industri, yang ingin mereka tuangkan, di Liga Jepang tersebut. Nah, jadi, Satoshi Shaito ini, merupakan mentor, anak asuh, langsung dari Saburo, Kawabuchi, yang membuat Liga Jepang sekarang ini, menjadi, luar biasa. Sampai situ, clear ya teman-teman ya. Nah, lalu, Satoshi Shaito, dan pederasi dari Kamboja ini, memiliki target-target yang, luar biasa teman-teman. Kita bicara tentang, Satoshi Shaito ya teman-teman. Ada beberapa target, yang, mereka canangkan, yaitu, berpartisipasi, di Liga Champions Asia, pada tahun, 2025, empat besar di final, Piala Asia, pada tahun, 2027, dan lolos ke Piala Dunia FIFA, pada tahun, 2030. Dan, 2023, yang akan datang, tahun depan, mengupayakan, untuk, akan menjadi, juara, SEA Games, meraih, apa, medali emas. Sebab, kenapa, SEA Games tahun depan, berada, di, Kamboja. Nah, jadikan terukur, kan, terarah, proyek-proyek, dari, Kamboja ini. Nah, lalu, bagaimana cara mereka, untuk melakukan, hal tersebut? Nah, kembali, produk dari federasi itu, ada dua, kompetisi dan timnas. Kompetisi bagus, timnas oke. Kompetisi mereka pertama, mereka perbaiki. Di lain, di, di sisi memang kompetisi usia dini, pembinaan itu, udah mereka lakukan. Nah, sekarang, CPL, Kamboja Premier League. Pada, pada tanggal 5 Maret, 2022, teman-teman, satu sisa itu, CEO dari Kamboja Premier League tersebut, teman-teman, hanya memperbolehkan, di kasta tertinggi, yang biasanya 13 tim, hanya boleh 8 tim saja. Proposional, profesional, harus benar-benar, teman-teman. Sisanya 5, di kasta ke bawah. Nah, hal ini, satu sisa itu, dia adopsi dari, mentor yang tadi, teman-teman, Saburo Kawabuchi, yang menerapkan pertama kali, di Liga Jepang. Dia terapkan, di Liga Kamboja, yang sedang merangkak naik, teman-teman. Harus profesional, meniru, jilik pada tahun, 1993. Targetnya, target dari, Liga Kamboja ini, akan masuk, 3 besar top Liga dia, Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, Vietnam dan Thailand, sudah top nih, Liganya. Indonesia pun sebenarnya, sudah top-top, teman-teman. Sudah mulai merangkak, sudah mulai merangkak. Nah, Kamboja ingin tuh, menggeser, artinya, menggeser Indonesia. Sebab, you know lah, teman-teman. Menurut kalian, apa gebrakan, dari tim, Liga kita, akhir-akhir ini, dari sisi kompetisi. Nah, baiknya kompetisi, salah satunya, dari wasit. Apakah sudah ada terperbaiknya, sudah ada terperbaiknya, menurut aku, aku apresiasi, teman-teman, dengan adanya, wasit tambahan, yang dilakukan, kemudian, dengan ada beberapa pelatihan, yang secara komprehensif, dilakukan. Tapi, 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 pada saat sesi uji coba, pelatih dari PSM Makassar, kalau nggak salah aku ya, Bernardo Tavares, Bernardo Tavares ini, for your information, teman-teman, sebelum melatih, PSM Makassar, tahun 2020, aku sudah komunikasi sama dia, terkait tentang, bagaimana nasib, pada saat itu. Sayangnya, di tahun 2020, kalau nggak salah, teman-teman, beliau menjawab, belum ada dapat kelab, karena pandemi COVID, kalau nggak salah ya. Nah, beliau itu men-mention, bahwa kualitas wasit di Indonesia, you know lah ya, apa jawabannya. Nah, itulah salah satu, hal yang diperbaiki oleh saya, Satoshi Shaito, untuk meningkatkan performa, dari, Timnas Kamboja. Kemudian, ditanya nih, oleh, apa ya, wartawan secara eksklusif, ke Satoshi Shaito, terkait tentang, apa PCM, ke depan, untuk Timnas Kamboja, ataupun pesepak bolaan, dari Kamboja. Terus terang, saya akan menggambarkan, sebagai, sepak bola terbelakang. Ada begitu banyak ruang, untuk dikembangkan. Banyak hal, yang bisa dilakukan, terkait sepak bola Kamboja. Menurut Satoshi Shaito, Kamboja memiliki banyak, kelemahan dalam hal, ini kelemahan Indonesia juga sih, menurut aku, dalam hal motivasi, dorongan, fasilitas, pendanaan, pelatihan, dan lain-lain. Kita kalau pendanaan, oke sih menurut aku, hotel terbaik diberi, tapi, hal-hal yang lain tadi, masih, so-so lah ya. Dia mengatakan, ada kebutuhan untuk tata kelola, yang lebih kuat, kriteria, partisipasi yang lebih ketat, standar lisensi klub, dan hubungan masyarakat, yang lebih baik, branding, dan promosi. Kami sudah memiliki struktur fundamental, yang baik di sini, kami, tapi kita perlu berbuat lebih banyak, kami perlu menang, itu yang harus jadi mentalitas. Terus itu disinggung oleh, Satoshi Shaito, ini detail banget ya, memang salah satu keunggulan, dari Satoshi Shaito ini, detailnya, dia menyorot di lampu stadion, saat ini hanya ada 4 stadion, di Liga Kamboja, dengan lampu sorot, yang maksimal itu harus diperbaiki, kita harus mendatangkan, investor-investor, profesionalitas, yang bagus di Liga Kamboja, karena dia banyak sekali teman-teman, perusahaan-perusahaan, yang ada di Jepang, karena dia memiliki relasi yang kuat di Jepang, dia angkut ke Kamboja, karena target salah satunya teman-teman, untuk meningkatkan, pendanaan dari Liga Kamboja tersebut, sebab, Liga Kamboja, 13 tim sebelum dilakukan perubahan teman-teman, hanya, hanya kalau aku lihat dari berbagai macam, literatur menghabiskan kurang lebih, 5, apa namanya, 7 miliar, 7 miliar kurang lebih, untuk pendanaan dalam satu kompetisi, sangat sedikit memang, nah disitu juga dimention oleh Satoshi Shaito, nah dengan menggunakan, dana demikian, tentunya akan sangat sulit, sepak bola Kamboja berkembang, nah salah satunya, apa yang dilakukan Satoshi Shaito, yang sebagai CEO dari Kamboja Premier League, mendatangkan, investor-investor, yang akan secara masif, memberikan dana, pertanyaan, tanda tanya besar, apa yang dilakukan oleh Sepak Bola Indonesia, melalui federasi, yang menelurkan produk, dua hal tadi, kompetisi dan tim nasi Indonesia, mungkin secara kasat mata, kita sudah melihat, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh, PSSI, untuk kompetisi dan tim nasi, apakah itu sudah cukup, bagaimana menurut kalian, komen di bawah, baik, ini hati-hati loh, untuk tim nasi Indonesia, tim nasi Indonesia, baik,